Intro Hari ini ngomongin coklat, untuk yang mencintai coklat tentunya juga harus nonton Karena banyak informasi-informasi yang tanpa anda ketahui Penting Penting sekali mengenai coklat Coklat itu kan tadi katanya bisa bilang, bilangnya gak bikin gemuk, ketahunya dari mana? Ya kalau dimakan berlebihan nih segala sesuatu juga bikin gemuk Cuma sebenarnya kalau coklat, dark coklat itu gak bikin gemuk Misalnya kan itu karena banyak gulanya, ada lemaknya, bukannya tambah gemuk Tapi kan kalau gak salah itu lemak nabati Tapi percaya gak kalau coklat itu bisa mengeluarkan zat afrodisiak Yang bisa orang tambah jadi suka, romantis, merasa Percaya gak? Percaya Coklat yang jenis apa sih? Yang pernah dirasain? Pernah ketika di, maksudnya rasanya itu benar-benar berasa dari coklat itu Gak tau selama hidup saya sih suka coklat, jadi saya merasa saya orang yang romantis Tapi kalau buat begini Loon, kalau buat kecantikan Kan katanya coklat juga bisa buat mempercantik diri Pernah gak menggunakan coklat? Mau itu masker atau apa? Belum sih, belum Coba nanti saya ke rumah saya ini deh Coklatnya ya tadi dipakai buat bikin martabak gitu Itu dipakai buat muka Tapi bener, kalau coklat ada yang bisa buat kecantikan Buat masker, lulur, buat waxing Tapi kalau itu kayaknya ekstrak coklat Jadi gak, jadi gak full, memang bahan-bahannya ekstrak coklat Karena dia pakai sugar, ada yang pakai coklat Jadi dia pakainya coklat Mahal tuh tapi ya Ya emang lumayan, 400 ribu ya coklat waxing Ya ampun nih cewek-cewek emang tau banyak Tapi sebenernya, emang coklat itu dunianya cewek Makanya sekarang kita berikan info Akannya kita undang nanti cowoknya Bagaimana tanggapan mereka untuk cewek-cewek yang suka coklat Inilah info berbagai perawatan kecantikan dengan coklat Mana? Yang pertama adalah perawatan wajah dengan masker coklat Untuk merawat kulit wajah Itu dapat memanfaatkan coklat sebagai masker wajah Masker coklat ini berhasil untuk memberikan kelembaban Dan melembutkan kulit wajah anda Selain itu, masker coklat juga memiliki kasiat Untuk memperhalus dan mengencangkan kulit Mengangkat sel-sel mati Benar sekali Makanya vokalis band kita masih pakai masker coklat Tuh kan Oh enggak, itu permanen Oke berikutnya adalah perawatan spa, lulur, dan massage dengan coklat Tidak hanya wajah, coklat juga dapat digunakan untuk perawatan kulit dan tubuh Antara lain adalah dengan cara spa, lulur, massage, dengan media coklat Itu akan memberikan relaksasi bagi tubuh anda Selain itu, spa ini juga berhasil untuk mengencangkan kulit tubuh Menyamarkan selulit Dan hal yang mengganggu serta justru bisa membuat kulit semakin bercahaya Lebih memutihkan Memutihkan, memperlambat keriput Iya Penting ini Berikutnya ada masker coklat untuk rambut Oh rambut juga bisa Rambut juga bisa Selain untuk kulit, coklat juga dapat memanfaatkan untuk perawatan rambut Masker coklat itu memiliki manfaat untuk menjaga kelembaban kulit kepala Menyehatkan batang rambut Serta mengurangi kerusakan rambut dan kerontokan Untuk anda yang suka bereksperimen dengan warna-warna rambut Itu ada baiknya melakukan perawatan dengan masker coklat Karena itu dapat membuat akar rambut tetap kuat Tetap kuat ya Jadi kalau lagi kesalahan-salahan memang kadang-kadang suka ada ya Krim batnya, krim bat kopi, coklat ada salah satunya Oh gitu? Tapi kalau bisa dilakukan lebih natural mungkin lebih bagus kali ya Soalnya kalau misalkan yang udah kayak gitu-gitu kan Udah ada ya kayak balik lagi ekstrak Ekstrak ya bukan coklat yang bener-bener kita menghasilkan Ekstrak mahal juga sih kalau coklat aja itu tiba-tiba Iya ekstrak coklatnya Ya sesekali boleh kali ya Tapi pernah? Belum ini kayaknya mau dicoba deh abis nih Tapi kalau yang mau kayaknya yang coklat luak deh Coklat orang ini paling mahal ya Kita akan bertemu dengan seorang pria Yang dalam kehidupannya dekat juga dengan coklat Entah itu pasangan yang suka coklat Atau dianya juga suka coklat kita tanya langsung adalah dia Temi Rahardian So wake me up when it's all over And I'm wiser and I'm older Only time I was finding myself at night Didn't know I was long I didn't know I was long Terima kasih Apa kabar? Coklat terbaru Terbaru Coklat Batangan Temi Temi coklat Temi coklat Temi coklat Temi coklat Genggam dan nikmati Oke oke Mau gue bahas takut salah ya Genggam dan nikmati Temi coklat Kamu apa pacar? Dua-duanya Dulu suka coklat? Dulu pernah pacar sama cewek yang gak suka coklat gak? Hampir rata-rata suka coklat nih semuanya ya Cewek suka coklat Semua cewek suka coklat? Suka coklat Jadi semua cewek suka coklat Kamu suka coklat? Lumayan sih Lumayan Langsung di rat jawabannya Karena buat cowok tuh bagus Coklat juga bagus buat cowok Salah satu manfaat coklat Itu untuk laki-laki adalah Meningkatkan libido Yang benar Siapa? Yang lari Siapa ya? Umur berapa sih ini? Tidak 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 Selain efektif membantu peningkatan libido pada pria dewasa Coklat juga menjadi antioksidan yang ampuh dalam meminil-minilasir resiko darah tinggi serangan jantung dan lain-lain Jadi bagus Oh gitu Menjaga kesehatan Dark coklat ya terutama Dark coklat Oh yang dark ya Ini masih dark ya? Itu milk Ini juga milk ya? Milk Tapi ada Ada yang dark juga Zatnya yang memang bagus untuk pria ataupun wanita Ini bukan dark, ini yang milk Yang ini kali Tetap mau Tetap aja Zat coklatnya bagus juga Bagus juga ya Pacarnya Temi, ini berurusan berebut coklat loh sama cewek Tanya lagi nih Udah berapa tahun suka coklat Tem? Berapa tahun? Jawabin biasa aja Pacarnya berapa tahun pacarannya? Dari sekolah Oh pacarnya dari sekolah? Bukan di coklat 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 kan? Dari sekolah Dari jaman sekolah? Dari lu Dari lu Dari lu Dari lu Dari lu Udah luna Kan? Inilah Benih-benih Asmara sedang terjalin Dan terbreak Alih-alih bertukar gelas Jadi dari SMA Coklat-coklat jadi siapa tuh Biasanya yang SMA tuh Gue tuh suka Coklat tuh yang gambarnya superhero Jadi gini Gue punya 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 apa ya Punya cerita menarik sih Tentang coklat Gue sempet rajin nge-gym gitu Terus ada temen Di satu tempat gym Badannya kering banget Lu Kering krotat? Oke Berotat lah ya Oh berotat Terus dia bilang Lu minum susu atau minum protein Enggak Gue makan coklat Coklat-coklat adalah yang model instan Yang saya katakan Kalau kita di minimarket Selalu ada gitu Dia bilang Cuman makan coklat dua Emang iya sih Gue cobain itu selama tiga bulan Beran bagus Tapi kita jadi bego Hah? Jadi bego Makan cuma coklat doang Oh ya gak makan nasi Oh ya makan coklat doang Ya iya iya lah Dia ajakin ngomong Tem Belok kiri Eh Coklat doang Wah makan lagi Lalu lagi Oh Gak sebeg jawab Atau segitu Iya bener Masuk sebagus Nah Tem Tapi kalau misalnya ngomongin soal coklat Tau gak sih mitos-mitos coklat itu Seperti apa Menurut lo yang bagus Coklat itu selain baik Untuk libido Ada lagi gak? Jawab Itu Apa? Selain itu ya? Maksudnya Ngomong dong Ngomong dong Nyangkut Ntar dulu Nyangkut? Oh jadi efeknya adalah Nyangkut Katanya juga Mampu untuk Apa namanya Merangsang Hormon-hormon Endorfin Dimana kalau kita mengkonsum coklat Itu wanita Ini kebanyakan Langsung terasa Relax Terasa Tidak ada tekanan Apa namanya Santai Itu coklat apa Lamp Santai Kok santai lagi Kayak orang ngelem Luna kebanyakan di pinggir jalan Tidak 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 Tamu kita sudah mulai seret rupanya Mas Mas disini Tapi disini yang berikutnya Kita akan bertemu Bukan hanya Bukan yang ngomongin coklat aja Kita akan membahas Mengenai mitos dan fakta coklat Dan berikutnya Kita juga akan ketemu Dengan seorang produsen coklat Yang juga akan membawa Coklat-coklatnya Ketengah-tengah kita Siapa dia Jangan kemana-mana Hanya di TUNAY SHOW Jangan kemana Jangan kemana Jangan kemana Jangan kemana Jangan Janganérie